Apakah LPK Bahasa Korea bisa memberangkatkan kita ke Korea Selatan? Kita simak setelah berikut ini. Baik teman-teman kembali lagi bareng saya Kenji UMH. Di video kali ini masih membahas tentang seputaran Korea Selatan dan ingin pergi ke Korea Selatan. Ada satu teman lagi yang bertanya di grup Korea Selatan. Kak bagaimana sih apakah benar sih pihak LPK lembaga pembelajaran bahasa Korea itu yang di daerah manapun pasti itu ada. Pasti itu. Apakah bisa memastikan 100% memberangkatkan kita dari Indonesia ke Korea Selatan? Jawabannya yaitu tidak bisa. Karena gini kita walaupun belajarnya pinter atau sudah lulus, sudah prelim, sudah prosesnya sudah oke lah. Goal semua. Tapi yang memutuskan kita untuk dipilih sama orang Korea itu. Ya orang Koreanya. Tidak ada sistem kayak, maaf ya Indonesia kan secara lah terkenal yang namanya sogok menyogok dari belakang dikasih uang supaya memilih orang yang dipilih tersebut biar cepat terbang. Itu di Korea seperti itu tidak ada. Di Korea benar-benar kalau A ya A, kalau ya B ya B. 100% fik itu kejujuran itu dipakai kalau negara Korea. Nah kenapa kok saya tahu berbicara seperti ini? Ya tahu karena sudah mengalami sendiri. Tentunya tahu semua informasi tentang Korea. Nah kalau misalkan ada teman bertanya seperti itu, ya saya jawab. sepengetahuan saya. Begitu untuk teman-teman yang masih bingung bisa enggak ya di LPK mana ya yang bagus. Semua LPK itu semuanya bagus. Memberi pelajaran sama kita. Memberi edukasi, pendidikan supaya kita pinter bahasa Korea. Kembali pada kita diri masing-masing. Cara menangkap IQ otak kita ya. Cara menangkap pembelajaran bahasa Korea itu. Cepat menangkap apa enggak. Apakah bubble, apakah belajar hari ini besok lupa. Belajar jam ini lima jam lupa. Belajar hari ini pas dites lupa. Itu tergantung ke kitanya. Jadi kita enggak boleh berpatokan kepada LPK bahasa Korea. Lembaga-lembaga untuk belajar kursus bahasa Korea itu. Paling begini teman-teman. Paling. LPK bisa membantu berangkat ke Korea. Kalau misalkan kita enggak punya biaya, enggak punya modal. Lalu kita minjam ke LPK. Itu ada juga. LPK yang seperti itu. LPK yang baik. Tapi baik bukan baik. 100% seutuhnya. Minjam 50 juta balek 50 juta. Enggak begitu. Sistinya tetap sama kayak bank. Jadi berbunga. Kalau misalkan kita minjam 50 juta. Baleknya 55 juta. Contohnya seperti itu. Tapi kan enggak apa-apa. Kalau memang kita orang yang benar-benar enggak mampu. Dan biasanya optimis. Aduh. Enggak bakal lah. Kita kemungkinan enggak bakal. Enggak bakal. Kuat biaya untuk pergi ke Korea. Biasanya kan banyak yang seperti itu teman-teman di Indonesia itu. Nah posisi saya ini sekarang di mana? Posisi saya ini di Tegu. Korea Selatan. Sudah selama di Tegu itu sekitar 7 tahun lah ya. 7 tahun disini. Kalau dulunya berpindah-pindah sih. Itu ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang bertanya kayak seperti tadi. Di LPK mana aja yang bagus? Semua bagus. Yang enggak bagus itu ya kamu sendiri. Bisa cepat nangkep pembelajaran bahasa Korea itu enggak. Yang enggak bagus itu kitanya sendiri. Kalau misalkan kita belajarnya benar-benar, tekun, ulet, hafal-hafalannya. Wah pokoknya tiada hari tanpa belajar. Dulu waktu saya percaya atau tidak. Mau makan, bawa kamus bahasa Korea, buku diktat lah. Kalau dulu saya buku diktat. Mau makan, sambil baca, sambil ngafalin. Mau istilahnya, mau mandi, dibaca dulu baru mandi. Mau ke toilet, sambil menghafalin. Serius, dulu saya seperti itu. Dan hasil dari jeripaya tersebut, ya kita kan terbukti kita bisa di sini, di Korea Selatan. Bisa terbukti. Dan ya Alhamdulillah, bisa hasil dari berjaya di Korea Selatan itu, bisa buat usaha di Indonesia-nya. Kalau musimnya sawah, ya beli sawah. Terus diolah menjadi uang yang banyak. Kalau dipermusikan, ya menyewakan alat-alat musik. Kalau di bidang, apa aja lah. Alhamdulillah. Intinya saya bersyukur banget. Dan tentunya kalau misalkan kalian ingin berniat bergegas, ingin pergi ke Korea Selatan, ingin kerja di Korea Selatan, itu pertama harus kebal. harus kebal telinga Anda terhadap omongan tetangga Anda, teman-teman Anda, saudara Anda yang melecehkan kita, atau yang menganggap kita itu, alah nggak mungkin terbang lah kamu. Nggak mungkin, nggak bakal bisa. Kamu apakah punya uang, ingin berangkat ke Korea. yang penting kamu tugasnya gigih dan rajin belajar dulu, supaya bisa lulus bahasa Koreanya, dan bisa gul nyampe ke Korea Selatan. Kalau udah nyampe di sini, nah baru kamu bisa buktikan ke tetangga kalian yang dulunya mengecek kita bahwa kita nggak bisa berangkat ke Korea. buktikan orang yang meledek kita itu, buktikan dengan prestasi kita yang kita dapatkan sekarang. Semoga video ini bisa membuat kalian termotivasi, dan membuat kalian itu bisa semangat lagi, kalau yang lagi belajar bahasa Korea, ya fokus belajarnya yang bener-bener rajin, bener-bener gigih, bener-bener supaya di luar kepala, pas menghadapi tes itu bisa lulus. Intinya semangat terus, nggak usah dengerin orang nyinyir, orang yang benci kita, sebaik apapun kita, pasti dia menjelekan kita. Yang penting kita tetap semangat, tetap menuju satu tujuan kita supaya sukses, terus ya buktikan dengan kesuksesan. Seperti itu. Oke ya, itu penjelasan dari saya, bahwa memilih LPK, nggak usah memilih, sama aja. Sama aja, semua bagus. Yang penting tergantung kitanya sendiri. Semoga video yang saya bikin ini, bisa membuat jadi pelajaran buat kalian, dan bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka dengan video-video saya ini, silakan kalian di-share ke teman-teman kalian, dan di-share ke sosial media anda, dan jangan lupa like, komen, dan share, subscribe di channel saya. tekan tombol loncengnya, biar ada notifikasi video dari saya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax